Otomatis kita akan lahir di alam-alam yang menderita Tapi kalau kita punya pikiran baik, kita ingat, suka melakukan kebaikan, menolong orang, membantu orang-orang yang susah Maka otomatis itu akan menumbuhkan satu kebahagiaan Dari kebahagiaan itulah akan mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik Nah, setelah mendengarkan itu, maka semua rombongan itu ingin tahu Setelah saya memiliki keyakinan dalam kebaikan, lalu apalagi yang harus saya lakukan Ya, kamu bertekadlah untuk berusaha, untuk tidak melakukan pembunuhan, mencuri, melakukan hubungan sek yang salah, berbohong dan mabuk-mabukan Walaupun saya tidak mempraktekannya, ya karena kondisi yang mendukung, kondisi yang sudah kita hadapi inilah Nah, walaupun kita tanpa praktek, tapi dengan pikiran sungguh-sungguh, dengan niat yang turut Maka kita akan bisa memiliki pikiran yang bahagia Setelah itu, maka marilah kita hadapi para bahaya ini dengan ketenangan, yaitu dengan cara meditasi Dengan demikianlah, maka kekhawatiran dan ketakutan yang kita miliki itu akan sirna Nah, setelah mendengarkan itu, maka semua rombongan yang ada di perahu itu bersama-sama, bertekad Mengucapkan Pancasila Nah, setelah mengucapkan Pancasila, lalu akhirnya semua juga bertekad untuk bersama-sama Mengusatkan pikiran, untuk menenangkan pikiran Apapun kepercayaan yang dia lakukan, mengutarakan jimat-jimat, mengutarakan adi-adi, menguarkan sesuatu yang dia miliki, itu tidak akan menolong Tapi, hanya pikiran yang tenang, hanya pikiran yang bahagia, yang bisa membantu dia menuju kehidupan yang lebih baik Setelah bersama-sama